Kota ini semakin ramah ya kakak? Artinya keamanan kota ini cukup baik. Sebab para sodagar selalu mencari daerah yang aman. Aman dari peperangan, aman dari gangguan penjahat, dan juga pemeras. Sudah cukup lama saya pisah dengan bopo. Sejak pemberontak kiriwara ditumpas, memang cukup lama. Itu kenapa bopo ajisanta menyuruh saya mengajakmu pulang. Ngawur, kali gak pura, bukan rumahku kakak. Tapi sekarang sudah menjadi rumah bopo omu. Ya, apapun namanya, yang penting bopo ajisanta sangat kangen padamu. Ayo. Ada apa tuan? Seorang pemuda yang sok gagah anaknya Rakrian Kertapati yang menguasai pasar kota raja negeri Kalingapura. Saat itu ingin agar kedua anak buahnya membawakan gadis cantik yang dilihatnya itu untuknya. Dengan masing-masing akan diberi imbalan uang sepuluh kepeng. Baik tuan. Pak. Tidak usah bayar nih. Kenapa? Saya kan sudah makan dawatnya. Jadi harus bayar kan? Kali ini tidak usah nih. Majikan mereka yang bernama Indiwara, yang berdiri sambil senyum-senyum itu membolehkan Chandrika Dewi untuk tidak perlu membayar. Dan kalau dia sudah menyuruh seperti itu, maka semua pedagang di pasar tidak akan berani menerima bayaran. Betul, Nini. Tidak usah. Saya sudah dibayar oleh Rakrian Muda. Rakrian Muda? Ya. Yang dipayungi itu putra Rakrian Kertapati yang menguasai pasar dari kota raja Kalingapura. Oh. Nini, Nini. Beliau ingin berkenalan dengan Nini. Oh. Jadi itu sebabnya. Dia menyuap saya dengan semangkok dawat. Sayang majikan kalian itu belum kenal watak saya. Saya tidak silau dengan kemilaunya payung kencana dan pakaian yang dikenakannya. Maaf ya. Eh, jangan kasar begitu, Nini. Kan kami juga memberitahu Nini dengan sopan. Oh, maaf kalau begitu. Saya juga menolak dengan sopan. Eh, tunggu dulu. Itu seperti Chandrika, kakak. Kakak? Kenapa jadi di sini? Jangan-jangan, ada pria penting dari dua pulang ini. Ada pria penting dari kakak? Apa tidak boleh? Seorang adik takut sama kakaknya. Bukan begitu. Kekiran apa-apa, Nini? Kekiran apa-apa, Nini? Hei, siapa kalian berani bikin oner di Kaligapura? Mendengar pertanyaan kasar yang dilontarkan indiwara kepada abangnya, Chandrika pun lebih dulu menjawabnya dengan mengatakan jika sang rakrianlah yang memerintahkan anak buahnya untuk membuat gara-gara terlebih dahulu. Dengan lancang telah berani menyentuh tangan halus miliknya dan memaksa akan menyeret ke hadapan majikannya. Kamu tidak usah pamer kehebatan di sini. Kaligapura tidak pernah kagum dengan jago-jago silat. Karena negeri ini dibangun setelah menaklukkan pendekar-pendekar tangguh. Oh, begitu. Asal kamu tahu, salah seorang yang ikut berjuang melawan pemberontak kiriwara adalah saya. Sambil bergaya santai menanggapi pertanyaan indiwara, Kalayana Tantri tidak perlu mengatakan siapa nama boponya, karena Tantri tidak pernah menjadikan orang tuanya sebagai tameng. Dan sambil mendekat si Tantri pun menantang indiwara dengan mengatakan, kalau indiwara tetap ingin memperpanjang persoalan tidak perlu dengan boponya, cukup hanya dengan anaknya saja. Buruk cara orang tuanya mengajar anak itu, sehingga dia merasa paling berjasa di negeri ini. Padahal barangkali orang tuanya hanya ikut-ikutan, melawan pemberontak kiriwara. Barangkali yang kamu ceritakan tadi, adalah putra Rakhlian Kertapati. Dia terkenal kemelinti. Terus terang, seluruh rakyat di Kalinggapura ini, tidak begitu suka, karena pergaulannya dengan para Bromo corah. Apa, Bromo-nya tidak pernah menukur dia, Bopo? Ya, yang saya dengar, Rakhlian Kertapati malah sering melindungi indiwara, kalau dia bikin ulah. Sementara itu, Prabu Danurweda tidak bisa berbuat tegas. Banyak kalangan mengatakan, Prabu Dharma Sunu jauh lebih tegas, untuk masalah pelanggaran. Terutama untuk para pamung negeri. Bacau, kan? Sebenarnya, orangnya cukup tampan. Sayang, wataknya pengecut. Setampan apapun, aku tidak akan tertarik. Karena biasanya, orang pengecut itu, jiwanya pasti kerdil. Dan yang jiwanya kerdil, cenderung hanya berani menyiksa istri dan anaknya. Oh, jadi, benar kamu tidak tertarik? Sebenarnya, aku lebih tertarik pada Kakang Suliwa. dia sedang jatuh cinta kepada Ratri Pramudita. Siapa dia? Gadis cantik Ratri Pramudita, adalah murid perguruan Kepinis Putih, dan tantri memaklumi Suliwa yang dianggapnya kesepian, sehingga menjadikan gadis itu kekasihnya, semenjak Suliwa ditinggal mati oleh Nini Galuh Parwati. Perempuan yang dianggap genit oleh si tantri itu seperti mengetahui keadaan Suliwa, sehingga dengan segala daya dan upaya dia berusaha meluluhkan hati Kakang Suliwa. Jangan lupa. selamat menikmati 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 aku tidak menikmati menikmati selamat menikmati sampai menikmati selamat 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 menikmati dari sihirnya, Guru. Tidak! Dia akan sangat membantu kita, Guru. Aku tidak mau dia merecoki rencana penyerangan yang akan aku susun. Tapi biasanya, Nyai Dur Gandini malah memberi gagasan yang bagus, Guru. Kasemala! Wanita dengan bentuk bibir seperti dia. Mustahil kau tidak cerewet. Biarkan dia kapok dulu menjadi kodong. Baru kita bebaskan. Acah! Saya baru diberitahu oleh Romo bahwa orang yang kalian lawan adalah calon mantut Temunggung Aji Santa. Dia memang ikut berjuang melawan para pendekar sewaan Pangerang Giriwarah. Jelasnya, kita sedang menghadapi tembok yang kuat, Pangerang. Kita harus merobohkan tembok itu bagaimanapun caranya. Baik. Tuhan berani menanggung akibatnya. Sebab bukan tidak mungkin Romo Tuhan akan ikut terbawa-bawa. Bagaimana menurut kalian? Apa perlu kita harus merobohkan tembok kekuatan mereka? Yang mungkin-mungkin bisa membahayakan kedudukan kita. Bahkan bisa membahayakan kedudukan Tuhan sendiri. Kenapa kita tidak mencari kekuatan lain untuk menghancurkan mereka tanpa mengotori tangan kita? Mereka telah melukai perasaanku. Mereka telah melecehkan harga diriku. Gadis itu harus membayar maha karena telah menolak kebaikanku. Mengerti? Yang mana? Itu yang lebih dewasa, yang pakai selendang merah. Bagaimana, Krora Muka? Bayar semua uang di Muka. Nanti malam ambil dia. Kalau gagal, kepeng ini akan kami ambil lagi. Tenang. Abang! Bapak! Hebat. Dia berhasil. Terima kasih. 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 Terima kasih.